Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi minggu kemarin ya, sesuai perjanjian, yaitu tentang musik ensemble. Di buku paket kalian, halaman 47 ya, coba dibuka, atau di buku LKS, halaman 16, kita melanjutkan yang kemarin ya. Tentang jenis-jenis alat musik ensemble. Kemarin sudah tahu kan pengertian musik ensemble itu apa, yaitu musik yang dimainkan secara bersama-sama, baik menggunakan satu jenis alat musik, maupun berbagai jenis alat musik. Oke, tapi sebelum itu saya ingin memberitahu kalian bahwa sebenarnya materi kali ini adalah bermain alat musik melodis, ya, yaitu alat musik yang dapat memainkan nada atau suara. Contohnya seperti ini, recorder, ya. Ataupun pianika, ya. Untuk kelas 7 SMP materinya sebenarnya itu. Berhubung ini di bulan puasa, dan Bapak khawatir kalian akan kecapekan ya, kehausan saat Bapak suruh meniup alat-alat musik tersebut. Jadi, untuk materi kali ini, saya berinisiatif untuk mengganti dengan alat musik sederhana, ya, yang tidak memainkan melodi, melainkan memainkan ritmis atau tempo. Jadi, misalnya seperti ini. Ini ada kecerean dari beras, ya. Atau bisa juga menggunakan galon aqua kosong, Atau menggunakan panci atau gelas Atau tutup botol yang nanti kalian geprek ya, lalu dibuat kicirikan itu boleh. Atau dari botol sirup yang sudah kosong tentunya kalian gunakan sebagai pendamping lagu. Nah, tapi sebelum itu silahkan kalian perhatikan video yang akan saya tampilkan berikut ini. Oke, anak-anak semangat belajar! Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas memainkan alat musik sederhana atau bermain musik ensemble. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! Peta konsep bermain musik ensemble Kita akan membahas jenis alat musik ensemble berdasarkan fungsinya. Setelah Ananda mempelajari matahari hari ini, Ananda diharapkan memiliki kompetensi berikut ini. Ketika kita menyenyikan sebuah lagu, diperlukan musik pengiring baik yang dilakukan dengan menggunakan peralatan musik maupun media lain. Lalu, apakah yang dimaksud dengan musik ensemble? Untuk memahami pengertian musik ensemble, silahkan simak dulu video setelah ini. Video tadi merupakan contoh bermain musik ensemble. Jadi, musik ensemble adalah bermain musik secara bersama-sama dengan menggunakan beberapa alat musik tertentu, serta memainkan lagu dengan aransemen yang sederhana. Dalam bermain musik ensemble, setiap alat musik memerlukan teknik bermain yang berbeda-beda. Berdasarkan fungsinya, jenis alat musik ensemble dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama, kelompok alat musik ritmis. Yang kedua, kelompok alat musik melodis. Dan ketiga, kelompok alat musik harmonis. Yang pertama, kelompok alat musik ritmis. Berfungsi sebagai pengiring irama dan pengatur tempo lagu, tapi ia tidak bisa membunyikan nada tertentu. Contohnya, seperti gendang, drum, rebana, dan lainnya. Berikut merupakan contoh bunyi alat musik ritmis, yaitu gendang. Yang kedua, kelompok alat musik melodis. Alat musik ini berfungsi membunyikan melodi dalam lagu secara lengkap, sehingga ia memiliki nada-nada yang dapat mengeluarkan rangkaian nada. Contoh alat musik melodis ialah biola, pianika, dan rekorder. Yang ketiga, kelompok alat musik harmonis. Digunakan untuk memainkan harmoni pada suatu lagu, yang mempunyai ciri-ciri yaitu dapat memainkan tiga nada atau lebih secara bersamaan. Contoh alat musiknya yaitu gitar, piano, dan akordeon. Teknik memainkan alat musik. Musik Indonesia amat beragam ada musik tradisional dan musik modern. Masing-masing daerah juga memiliki alat musik dengan karakteristik tersendiri yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Beberapa alat musik Indonesia. Yang pertama, angklung. Berasal dari daerah Jawa Barat dan Banten dan telah diakui oleh UNESCO. Pengembang pertama yaitu Bapak Deng Sutisno pada tahun 1938. Angklung dimainkan dengan cara menggoyangkannya. Yang kedua, seruling bambu. Alat musik jenis ini ditemukan hampir di seluruh daerah di Indonesia. Untuk daerah Minangkabau, alat musik ini dinawakan dengan saluang. Cara memainkannya adalah dengan cara ditiup. Yang ketiga, alat musik Sasando. Berasal dari Kabupaten Rotadaw di Nusa Tenggara Timur. Namun, alat ini sudah sukar dijumpai. Cara memainkan alat musik ini adalah dengan cara dipetik karena sumber bunyinya adalah senar. Yang keempat, calung. Berasal dari daerah Sunda atau Jawa Barat. Sekilas terlihat hampir mirip dengan angkung, Namun, sangat berbeda dalam cara memainkannya. Karena calung dimainkan dengan cara dipukul. Yang kelima, alat musik Kalintan. Berasal dari daerah Minangkabau, Sulawesi Utara. Cara memainkan alat musik ini adalah dengan cara dipukul. Sampai di sini, apakah Anda sudah mengerti? Jika sudah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, untuk tugasnya, minggu depan silakan kalian buat sebuah alat musik sederhana. Boleh dari tadi, beras yang dimasukkan di dalam botol, atau dari kicirikan yang dari tutup botol, atau dari botol sirup, galon bekas, apapun, terserah kalian dari ember, dari ompreng, ya, panci, boleh. Silakan pilih salah satu, lalu dibawa ke sekolah. Besok kita akan praktek menyanyikan lagu daerah. Tapi sebelum itu, Bapak akan mengajarkan not angka terlebih dahulu. Not angka sudah tahu ya, yaitu Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ya, dari satu sampai tujuh. Itu namanya not angka. Lagu yang akan Bapak buat contoh, atau boleh kalian menggunakannya juga gak apa-apa, ya, yaitu lagu dari Jawa Tengah, kira-kira apa judulnya? Lagu daerah ya, ini pastinya ya. Yaitu Suwe O Rajamu. Yuk ikutin bersama-sama. Mi, Fa, Sol, Sol, Mi, Fa, Sol, Mi, Fa, Fa, Sol, Mi, Fa, Sol, Si, Tu, Tu, Si, Si, La, La, Fa, Fa, Mi, Mi, Tu Mi, Fa, Sol, Sol, Mi, Fa, Sol Mi, Fa, Fa, Sol, Mi, Fa Sol, si, si, to, to, si, si, la, la, fa, fa, mi, mi, do Oke, sekarang Itu namanya adalah not angka Do, re, mi, sampai Do lagi ya Sekarang bapak coba Menggunakan recorder ya Yuk mari kita coba praktikan bersama-sama lagu Suwe Ora Jami Not yang pertama tadi apa Mi, fa, sol, sol, mi, fa, sol Kita coba ya Mi Tangannya seperti ini Mi tangannya seperti ini ya Fa dibuka satu Sol dibuka lagi semua tinggal tangan kiri yang megang bagian atas Lalu Sol, mi, fa, sol Kembali ke sol lagi Itu baris pertama Kita ulang ya Kira-kira seperti itu Sudah paham anak-anak Mi, fa, sol, sol, mi, fa, sol Kita lanjut Baris kedua ya Yaitu Mi, fa, fa, sol, mi, fa Fa, fa, sol, mi, fa Jamu, gotam, telah Mi, seperti tadi ya Mi, fa, fa, sol, mi, fa Itu baris kedua Sekarang Lanjut baris ketiga Sol, si, si, tu, tu, si Sol Tiga lubang ditutup sama lubang bawah ya Lalu si Si cuma satu tombol di atas dan lubang di bawah yang ditekan Itu tinggi Itu lubang kedua saja dan lubang belakang yang ditekan Itu ya Lanjutnya baris keempat Si, la, la, fa, fa, mi, mi, do Kita ulang sekali lagi ya Si, la, la, fa, fa, mi, mi, do Oke Itu tadi contoh Penggunaan Alat musik Melodi Yaitu rekor tersopran Untuk memainkan sebuah musik Nanti Ini buat pelajaran atau materi saja ya Untuk prakteknya boleh kalian Lakukan di rumah saat malam hari Setelah berbuka tentunya ya Biar tidak capek, tidak haus Oke, kali ini saya akan memberikan contoh Menggunakan alat musik pianika Coba diperhatikan baik-baik anak-anak Perintah itu tadi materi tentang jenis-jenis alat musik ensemble jangan lupa minggu depan kalian bawa satu buah alat musik sederhana yang bisa dipukul atau di ke track silahkan bebas mau pilih atau mau buat apa saja terserah kalian dan pilih satu buah lagu daerah yang ingin kalian nyanyikan menggunakan alat musik tersebut lagunya juga bebas ya terserah kalian boleh lagu yang pak fatih contohkan tadi juga boleh kalian nyanyikan lagi oke sekian pembelajaran kali ini terima kasih bila itofiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati